Nah guys sebelum lanjut ke isi videonya mari kita doakan sobat-sobat sinetron ikatan cinta dimanapun kalian berada Semoga diberikan kesehatan kelancaran di setiap kegiatannya Amin ya Allah ya robbal alamin Terlihat disini Andin pergi meninggalkan keluarga Al-Fahri Namun ternyata disini Andin dicegah oleh Aldebaran Yang mana ini bukti bahwa Aldebaran tidak mau jauh dengan Andin dan si Balon Biru Apapun usaha Aldebaran untuk mencegah Andin Pasti Andin akan pergi meninggalkan Aldebaran Yang mana disini kemungkinan Andin sudah kecewa kepada keluarga Al-Fahri ini Karena tidak bertanggung jawab Namun bagaimana kelanjutan trailer dan sinopsis sinetron ikatan cinta selanjutnya Tonton videonya sampai habis Nah guys sebelum lanjut ke isi videonya Alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu Dan berikan like-nya juga Agar tidak ketinggalan trailer dan sinopsis sinetron ikatan cinta yang akan datang Nah terlihat disini muka melas Andin Yaitu sangat kecewa kepada keluarga Al-Fahri Dikarenakan dulu keluarga Al-Fahri tidak bertanggung jawab atas meninggalnya mama Andin Yaitu mama Sofia Namun disini Aldebaran sangat-sangat tanggung jawab sekali Dia susul Andin Dan cegah Andin untuk pergi meninggalkan keluarga Al-Fahri Disini Aldebaran sudah mencegahnya Dan sudah mengatakan bahwa minta maaf Yang mana disini Andin malah mengatakan Saya tidak baik sebaik ibunda kamu Sebaik mama Rosa Yang mana dulu mama Rosa mengatakan bahwa sangat-sangat peduli sekali kepada Andin Dan mama Rosa juga tidak kecewa Karena nuduh Andin dulu pernah membunuh Roy Yaitu mama Rosa Tidak seperti Andin ini Yang mana disini Andin malah sangat cuek sekali Yang mana disini sangat kecewa sekali kepada keluarga Al-Fahri Yang mana kita tahu Bukan kesalahan mama Rosa ataupun Aldebaran Namun ini kesalahannya papa Aldebaran Lagi pula mama Rosa dan Aldebaran itu tidak tahu apa-apa Yang mana dulunya yaitu keluarga Andin Adalah keluarga yang ditabrak oleh papanya Aldebaran Memang Andin sangat kecewa sekali Namun mama Rosa dulu tidak sekecewa ini Saat tahu Roy itu dibunuh oleh adiknya Andin ini Tidak sekecewa ini kepada Andin dan keluarga Andin Namun Andin disini tidak dewasa Dia tidak mementingkan keluarga Al-Fahri Dan si Balon Biru Dia mementingkan dirinya sendiri Lalu dia pergi kepada papanya Dan kemungkinan akan meninggalkan keluarga Al-Fahri ini Memang sungguh sangat menyedihkan bagi Aldebaran Karena akan ditinggal sang anak Yaitu si Balon Biru Nah ternyata episode selanjutnya Andin juga akan berpikir Bahwa tanpa Aldebaran Andin bukan siapa-siapa Yang mana Andin suka diperhatikan oleh Aldebaran Nanti juga Andin akan mikir sendiri Andin tahu bahwa ini salah Karena kalau misalkan begini Ini menyelesaikan masalah bukan dengan kabur seperti ini Harus perbincangkan dengan baik-baik Yang mana kita tahu Ini bukan kesalahan patal dari Aldebaran dan Mama Rosa Karena mereka itu tidak tahu apa-apa Yang mana bukti nyata bahwa memang Om Irfan ini Mengkompori Andin Dan yang mana kita tahu juga Agar Andin jauh dari keluarga Al-Fahri Agar Om Irfan nanti balas dendam itu mudah Makanya itu Om Irfan ini Kompori terus Andin Dengan keluarga Al-Fahri ini Yang mana nanti episode selanjutnya Andin akan menyesal Karena Om Irfan lah yang mengompori Andin Dengan keluarga Al-Fahri Dan mana yang berhianat itu adalah Om Irfan Makanya itu Andin pasti akan sadar nantinya Namun kalian wajib terus pantau channel saya Saya akan memberikan informasi terbaru Seputar trailer ikatan cinta dan sinetron ikatan cinta yang akan datang Namun mungkin itu saja video dari saya Kalau kalian suka dengan videonya Alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu Dan berikan like-nya juga Sebagai tanda uang parkir di channel ini Dan jangan lupa juga tekan lonceng notifikasinya Oke bun, saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax